Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan men-review suatu truk yang sangat keren sekali ini adalah truk Hino 500 dengan muatan tangki ya ini CPO Sumatra kalau nggak salah entah CPO itu apa saya juga kurang tahu yang tahu silahkan komen di kolom deskripsi ya kolom komentar dan untuk modnya ini berstatus free bagi teman-teman yang menginginkan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita akan mereview untuk truknya ini ya teman-teman ini terlihat sangat keren sekali ini biasanya truknya ada di daerah Sumatraan ya mungkin teman-teman yang berasal dari Sumatra pasti nggak asing lagi dengan truk ini dan langsung aja kita akan review untuk perlampuannya dulu ya disini untuk perlampuannya sudah normal ya bagian depan lalu untuk lampu hazardnya juga sudah menyala sign kanan lalu sign kiri juga sudah menyala dengan normal dan game-nya juga sudah menyala ya tentunya untuk bagian pintunya ini terbuka yang bagian software ya biasanya yang terbukakan bagian connectnya dulu ya tapi ini kebalikannya dan untuk weaponnya ini juga cukup unik karena ada semacam variasi emoticon ya disini dan untuk truknya ini sangat panjang banget dan kita cek untuk bagian belakang untuk di bagian belakang disini untuk perlampuannya semuanya menyala dengan lancar ya enggak ada kendala tentunya disini sudah terdapat dua lampu ya di atas dan di bawah jadi totalnya empat dan untuk lampunya ini mantep banget disini jadi jelas banget ya dan kita cek untuk bagian interior interior untuk bagian interior ini saya suka banget karena desainnya ini minimalis dan untuk teksturnya ini juga mantep banget ya dan juga untuk pandangannya juga mantep banget disini spionnya juga pandangannya juga jelas untuk indikatornya juga menyala semua ya dan setelah ini kita akan mengecek untuk tombol animasinya untuk animasi pertama disini menurunkan kaca ya jadi bisa diturunkan untuk animasi kedua ini membuka pintu bagian connectnya ya jadi bisa dibuka dan modnya ini sangat keren banget jadi recommended banget ya untuk kalian coba untuk ini pandangan dari interior dan ketika kaca dibuka ada perbedaan nah mantep kan hatinya gelap menjadi terangnya dan setelah ini kita akan mengecek untuk bagian gas serta suspencinya disini tarikannya pas banget ya enggak terlalu berat ataupun terlalu kenceng banget dan untuk remnya juga pas ini kita keluar dari Terminal Malang Oke jadi karena truknya ini sangat panjang ya disini ini panjangnya satu bus di Mario itu masih kurang panjang jadi setengahnya dua nanti kita akan cari dan kita ukur oke disini ada semacam kemacetan karena lama merah ya kita cari yang sekiranya pas oke disana ada bus ANS ya disini kita ukur kita taruh di sampingnya wow ternyata dari bus ANS saja yang jet bus HD ini masih sisa setengahnya ya teman-teman jadi betapa panjangnya truk ini pokoknya mantep banget ini apalagi di bagian Sumatera nanti di jalur si tinjau ya dan bila kalian berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan liter baru terisi ya Oke kita ini lurus aja teman-teman jadi kita akan berhenti di bagian depan sana saja dan sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini ya dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya peperjumpaan channel salam bujit mania